bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan yang tersejuk servis ini ada mesin cuci mesin cuci ini macet banget macet gak berputar alis berdengung ini kalau dicolokin listrik ya cuman dengung aja gak berputar seperti biasa kita menggunakan oli untuk menetesin bosingnya supaya basah ya bosing belakang kalau gak ya kita bisa membukanya ini kalau tidak berhasil kita buka gulung apa namanya rumahnya ini ya jadi kita harus tepat sasaran untuk meneteskan oli karena yang di depan bisa kita gunakan langsung botol ya asal-asalnya nah yang posisi yang paling belakang atau yang paling dalam nah kita harus menggunakan alat bantu nah inilah alat bantunya ini alat bantu ini akan meneteskan oli dengan tepat sasaran kalau yang sulit dijangkau yang ini kan yang di dalam kan sulit dijangkau apalagi apalagi yang di belakang kita udah gak bisa netesin kecuali kita menggunakan alat jadi supaya tepat sasaran dan bisa kejangkau olinya itu kita membutuhkan alat suntik kita masukkan dulu ke dalam ya olinya oli apa aja yang penting oli kalau gak ada oli minyak goreng bisa padahal lagi mahal minyak gorengnya tapi gak apa-apa yang penting bisa berputar kembali mesin cuci tanpa harus ganti gulungan kan begitu ya bagaimana supaya bisa hidup kembali nah kita akan teteskan oh yang di depan ini gak usah pakai suntik-suntikan ini ya ini cuman yang yang sulit kejangkau ini bisa menggunakan langsung botolnya nah bagi yang dalam supaya tepat sasaran kalau digunakan botol agak susah yang kita butuhkan adalah yang di dalam itu harus basah oli masalahnya kalau gak basah oli ya gak bisa muter ya karena kering macet itu ya tidak berputar jadi di dalam kita teteskan oli posisinya posisinya persis di as rotor yang nempel ke bosing disitu tuh kita siram-siram aja disitu kita tetes-tetes kita siram-siram supaya as depannya rotor bosingnya basah nah yang bagian belakang juga sama jadi tanpa alat bantu ini ini udah sangat sulit kita membasahinya di dalam atau di belakang itu udah sulit jadi solusinya itu seperti ini seperti ini ini solusinya supaya tepat sasaran yang sulit dijangkau kita netesin noli itu seperti ini yang berikutnya setelah kita tetesin noli kita membutuhkan namanya tang kita akan bantu putar tapi kita harus menggunakan pengaman kain supaya asnya tidak rusak kita bantu putar sedikit-sedikit memang agak keras ini jadi kita menggunakan kain ini untuk menghindari daripada asnya lecet atau rusak putar-putar terus seperti ini supaya agak lancar ini sudah mulai berputar sudah mulai masih agak serot belum lancar kita gedor-gedor dulu kita gedor-gedor menggunakan gagang tang gagang tangan ada karetnya itu ada yang bisa menjadikan ada pergerakan dari bosingnya yang berikutnya kita akan teteskan kembali di dalamnya ini kita teteskan sebanyak mungkin kita bantu lagi putar-putar supaya benar-benar lancar benar-benar lancar dan bisa dipergunakan kembali nah ini sudah lancarnya sudah berhasil kita memperbaiki pengering mesin cuci yang macet serot alias berdengung hanya menggunakan suntikan tanpa harus membuka gulungan